Intro Setelah tema kita hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita pada bulan yang lalu Setelah selama setiap awal bulan Setelah saya akan mengajak kita mencoba untuk merenungi berkaitan dengan sebuah doa yang Yesus berikan kepada kita Yaitu doa Bapak kami Setelah tapi yang menjadi pertanyaan kita adalah sebenarnya ketika bicara mengenai doa Bapak kami Ini bukan sekedar bicara mengenai mendoakan doa Bapak kami Setelah tapi PR yang terbesar adalah Ketika Yesus mengajarkan kita doa Bapak kami adalah bukan sekedar mendoakan doa Bapak kami Tapi pertanyaannya betulkah doa Bapak kami itu adalah doa yang kita hidupi Ketika bicara mengenai doa Bapak kami itu menjadi doa yang kita hidupi Setelah maka itu tidak bicara mengenai saat ini ketika kita mempelajarinya Setelah tapi ketika kita merenungi mempelajari doa Bapak kami ini PR yang terbesar adalah ketika kita keluar dari ruangan ini dalam perjalanan hidup kita Betulkah kita menghidupinya Setelah dan bulan lalu di dalam bagian awal Setelah saya mengajak kita berbicara mengenai konteks daripada doa Bapak kami Ketika para murid berkata Tuhan guru ajarkan kami bagaimana supaya kami harus berdoa Setelah dan saya kaitkan dengan sebuah poin yang penting Yaitu sebuah longing for more Sebuah keinginan untuk lebih lagi Keinginan untuk lebih lagi Setelah ketidakpuasan terhadap berbagai kehidupan religius yang ada Dan ketika melihat kehidupan doa Yesus yang begitu hidup itu Murid-murid sudah bisa berdoa Tapi mereka berkata ajarlah kami untuk kemudian berdoa Seluruh semangat daripada doa Bapak kami adalah semangat untuk Ajarilah kami Tuhan Ajarilah kami Tuhan terus-menerus Sebuah keinginan untuk lebih Sebelonging for more Saudara itu harus selalu ada di dalam kehidupan kita Nah saudara hari ini kita akan masuk di dalam bagian yang kedua Daripada living the Lord's Prayer Saudara saya akan kaitkan dengan sebuah konsep berkaitan dengan new relationship Saudara ketika berbicara mengenai manusia Saudara kita mendapati sebuah kenyataan bahwa Manusia itu adalah sebuah makhluk yang bersifat relasional Saudara kita tidak bisa hidup sendiri Kita ada tengah-tengah dunia ini Kita selalu berhubungan satu sama lain Saudara relasi itu tidak bisa kita abaikan Saudara boleh memiliki seluruh harta benda Saudara boleh memiliki seluruh kemewaan Tapi kalau saudara tinggal sendiri Maka tidak ada arti apa-apanya Tidak ada arti apa-apanya Apalagi kalau saudara punya semuanya dan di dunia sendiri Saudara saya masih ingat saya pernah bercerita bukan Beberapa tahun yang lampau ketika saya ada satu kesempatan Waktu itu diundang pelayanan di Jogja Lalu saya ada tinggal di satu apartmen Saudara lalu saya pergi renang Dan saya kemudian lihat oh asik banget nih Ini kali ini kesempatan renang itu kita tidak desak-desakan Jadi tidak ada orang yang renang Saya renang sendirian Saya sekali kesana waduh kayaknya kolam renang pribadi menyenangkan banget begitu Kesana nyebrang sekali Saya balik lagi dua kali pas mau tiga kali Apa enaknya ya renang sendirian begitu loh Tidak enak begitu loh Itulah sebabnya saudara coba tanya mereka yang punya kolam renang pribadi Seminggu berapa kali renang Saya rasa agak jarang Saya rasa agak jarang Saudara karena bukan masalah punya kolam renangnya Lonely itu adalah hal yang tidak menyenangkan Dan kita adalah makhluk yang relational Selalu berhubungan satu sama lain Nah setelah ketika bicara dengan makhluk yang bersifat relational Menjadi problem muncul Kemudian adalah Kita dikagetkan kalau kita jujur melihat relasi-relasi yang ada pada umumnya Tentu saja tidak kita katakan semuanya Tapi pada umumnya kita mendapati Ternyata kita berhadapan dengan relasi-relasi yang bersifat Justru bersifat problematis Kebanyakan kita sebenarnya berada pada sebuah relasi yang sebenarnya Problem sebenarnya khususnya ketika berkaitan dengan masa lalu kita Dan keadaan masa lalu itu seperti kayak mengkotakan kita Seperti membelenggu kita Saudara mungkin kita dibesarkan dari keluarga yang cinta kasih disitu kurang Orang tua zaman dulu mungkin cuma cari duit saja Dan kadangkala peran sang ayah itu menjadi peran yang begitu otoriter Main apa-apa pukul-pukul seperti itu Sehingga saudara kadangkala saya dapati ketika di kotba Misalnya kami hamba Tuhan kadangkala ada berkata kami mendisiplin anak Memukul anak ada yang jemaat ngomong Pak jangan biar saya yang pukulin anak Begitulah jadinya Saudara kita kerap kali memiliki sebuah masa lalu Yang kemudian kerap kali itu kadangkala itu seperti Dikungkung oleh pengalaman-pengalaman masa lalu Dan silakan sekali kalau kemudian kita punya pengalaman masa lalu yang tidak begitu baik Family yang tidak begitu baik Orang tua yang tidak pernah pikirin kita Saudara itu kemudian membekas Itu kemudian membentuk diri kita Saudara dan bekas-bekas ini Bekas-bekas yang tidak sehat ini Kemudian mempengaruhi dalam perjalanan hidup kita Dalam hubungan kita dengan sesama Nanti ketika dengan berpacaran mungkin kita langsung merasa penuh curiga Kita tidak terlalu merasa trustnya itu begitu tinggi Percaya itu tidak begitu tinggi Kita menjadi orang yang gampang curiga Kita menjadi orang yang gampang takut Kita menjadi orang yang kurang pede Kita menjadi orang yang kayaknya hitung-hitung semua Tidak jalan-jalan misalnya begitu Saudara kenapa kita jadi seperti itu Kebanyakan terjadi adalah karena kita punya problem di dalam masa lalu kita Saudara tapi ketika bicara mengenai iman Kristen Saudara memang masa lalu ini menjadi bagian yang tidak bisa kita hindari Kalau saudara dibesarkan dari keluarga yang begitu positif Ada cinta kasih yang begitu berlimpah dalam keluarga masa lalumu Thanks God, bersyukur pada Tuhan untuk hal itu Tapi kalau saudara berada pada sebuah kondisi di mana family tidak terlalu begitu baik Dan saudara saat ini menjadi orang yang begitu paranoid Begitu curigaan Begitu takut Begitu cemas Begitu hal yang tidak nyaman dalam hidupmu Saudara saya mau berkata bahwa Hidup kita itu bukan saja dikungkung oleh masa lalu Tetapi seharusnya saudara dan saya ketika menjadi orang percaya adalah Hidup kita adalah hidup yang sebenarnya dibentuk Dipertajam dengan keadaan pengalaman-pengalaman masa sekarang Dan ketika bicara mengenai pengalaman-pengalaman masa sekarang Inilah yang kemudian nanti dibicarakan oleh Yesus sebenarnya Yang harus kemudian kita jalani Kita harus punya sebuah hubungan yang sehat di dalam hidup ini Dan hubungan sehat ini sebenarnya adalah bukan sebuah hubungan yang Sekedar bicara mengenai Oh kita sesama saudara seiman punya hubungan yang sehat Atau ini tidak sekedar bicara mengenai Teman hidup misalnya Kenapa kita harus punya teman hidup yang seiman Yang punya yang orang percaya Supaya kita punya hubungan masa kini yang lebih baik Karena punya paradigma yang sama Punya iman yang sama Tetapi lebih daripada itu Sebenarnya kita diperbaharui dalam pengalaman-pengalaman masa kini Bukan sekedar antar kita Bukan sekedar bicara mengenai Antar saya dengan saudara Saya dengan istri saya Saya dengan anak saya Saya dengan rekan-rekan hamba Tuhan Enggak Tidak hanya sekedar itu Tetapi Di dalam doa Bapak kami sebenarnya Memberikan sebuah prinsip yang jauh lebih daripada itu Yaitu bicara mengenai hubungan kita dengan Allah itu sendiri Saudara di dalam doa Bapak kami Bagian yang pertama Saudara maka Saya nak mengajak kita membaca satu ayat ini Matius wassalam 6 ayat 9 Kita membaca bersama-sama ayat ini Satu, dua, tiga Karena itu berdoalah demikian Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Saudara Yesus memulai doa Bapak kami itu dengan kalimat Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Saudara ketika Yesus berbicara mengenai doa Bapak kami Dan memulai dengan kalimat Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Saudara maka Ini adalah sebuah undangan Bahwa doa kita Bahwa hidup rohani kita Hidup iman kita Adalah sebuah iman yang dibangun dari sebuah relasi Yaitu relasi Abba Relasi Abba Relationship Saudara Kata Abba itu adalah kata yang dalam bahasa Aramik adalah kata Bapak tersebut Di dalam kata Bapak tersebut Saudara Kalau kemudian kita perhatikan Memang kata Abba ini juga diterjemahkan dengan kata Bapak Saudara Abba ini bukan ABBA ya Yang pemusyik gitu bukan ya Saya gak tahu mereka ambil dari ini atau enggak saya juga gak tahu Tapi gak ada hubungan sama sekali Gak ada hubungan sama sekali Nah saudara kata Abba ini memang kata yang juga diterjemahkan sebagai Bapak memang Abba Saudara tetapi Kata ini adalah kata yang unik sebenarnya Kata yang bersifat unik Saudara karena Kalau kemudian kita perhatikan kata ini adalah kata yang lebih mayoritas Itu dikaitkan dengan sebuah kondisi ketika seorang anak memanggil sang ayah dan memanggil untuk mendapatkan perhatian Ya jadi panggilan itu adalah sebuah panggilan dengan sebuah kepastian bahwa Bapak itu adalah Bapak yang akan menengoknya Bapak itu adalah Bapak yang akan melihatnya Bapak itu adalah Bapak yang akan meresponinya Nah saudara kata Abba itu adalah sebuah kata Bapak yang bukan formal Saudara kalau kita bahasa Indonesia itu ada Bapak Ada Papa Ada Ayah Ada Papi Papi ada bahasa Inggrisnya juga sih begitu ya Apa beda antara Ayah Bapak Papa Ya kira-kira begitu Kalau Ayah itu ada unsur formalnya Itulah disebabnya di sekolah dikatakan Ayah dan Ibu Budi Enggak ada di sekolah Papa dan Mama Budi Enggak ada begitu Karena sekolah formal Ayah dan Ibu Saudara tapi kata Papa, kata Mama itu lebih informal Saudara dan kalau informal itu kan membuat kita kayak punya akses Saudara ada beberapa jemaat yang kalau ketemu saya tuh kerap kali panggilnya Yaitu Pak Tommy Pak Tommy Tapi ada yang panggil Ko Kok begitu lah Lalu ada yang panggil mungkin karena lumayan dekat Karena saya dulu start dari sini di penginjil dan sebagainya Tentu saja dalam suasana informal Mereka panggil misalnya nama Misalnya Tom Begitu seperti itu Saudara Ketika bicara mengenai Pak Tommy Saudara ini sudah langsung berbicara mengenai AIDS Sebentar dulu Gue ini Gembala Begitu lah Tapi kalau dipanggil Tom Tidak ada istilah yang namanya Gembala Tidak ada istilah yang namanya Gembala Ini bicara mengenai sesuatu yang formal Nah saudara ketika Yesus bicara mengenai Bapak kami yang di surga Dan kata Amba ini Ini adalah kata yang bersifat informal Dan kata ini adalah kata yang memastikan Saya punya akses Dan bukan hanya punya akses Bapak itu pasti akan melihat saya Bapak itu pasti akan dengar saya Sudah kadangkala Saya mendapati dalam hubungan dengan anak Anak kadangkala itu panggil Ya kita sebagai Orang tua Sebagai ayah Kadangkala kan kita masih ada kerjaan Kita masih ada kerjaan Dan kadangkala pria itu Kalau sudah konsentrasi satu kerja Tidak terlalu bisa yang lain Nah saya ada dalam kategori cenderung begitu Nah sudah konsentrasi kerja Anak panggil pipi Lalu kadangkala Oh iya Tapi kerja terus sih begitu loh jadinya Kadangkala istri saya Sudah istri saya kadangkala ngomong Dia memanggil tiga kali tuh Lu pergi dulu kayak begitu loh jadinya Sudara Nah kata ayah itu Kata Abba itu Adalah sebuah kata yang Bukan hanya dinyahutin Tapi dia akan hampirin Dia akan hampirin Sebuah Ini adalah sebuah kata yang Relasi begitu dekat Begitu intim Dan Dia pasti akan gubris kita Begitu loh Dia gak akan biarin kita Seperti itu Sudara kata ini Mayoritas digunakan seperti itu Meskipun memang Kata ini kadangkala ada Dipakai juga untuk Di dalam konteks orang tua Merujuk kepada Orang yang lebih senior Lebih respek Lebih dihargai Seperti itu Sudara sehingga Inilah kata yang ada Di dalam pengertian Kata Abba tersebut Sebuah kondisi yang begitu Kita bisa Mendekatkan diri Satu sama lain Punya akses disitu Kita kemudian Dalam suasana Kekerabatan Kekeluargaan Yang begitu dekat Sudara sehingga Ini adalah sebuah kata Yang bersifat Kalau engkau punya Ayah Atau hubungan-hubungan Orang tua Atau Masa lalu yang merasa Kayaknya saya dikecewakan Kayaknya saya Ditinggalkan sendiri Kayaknya saya Dibiarkan begitu rupa Kayaknya saya Tidak diberikan Waktu Saya tidak Diberikan Sebuah perhatian Maka ketika kita Menjadi anak-anak Tuhan Yesus mau berkata Engkau dan saya Harus masuk pada Sebuah hubungan Abba Relationship ini Ini adalah sebuah hubungan Dimana Oke Masa lalu Saya punya Pengalaman-pengalaman Yang tidak begitu baik Tapi masa sekarang Saya harus tanamkan Pada hati saya Enggak Tuhanku adalah Tuhan yang tidak pernah Meninggalkan saya Tuhan adalah Bapak Dan seperti Bapak Yang sayang Anak-anaknya Masakan Tuhan Tidak sayang saya Setelah Itulah sebabnya Bukan Ketika Di dalam doa Dimana Yesus Kemudian berkata Kalau anakmu Minta Roti Sebagai Bapak Yang baik Kita gak mungkin Kasih Batu Ke dia Kasih Ular Ke dia Setelah Gak mungkin Begitu Gak mungkin Dan Yesus kemudian Menekankan Gini Lu kalau orang tua Di dunia Aja Baik Masa Bapak Tuh Gak baik Masa Bapak Tuh Gak baik Nah setelah Sebenarnya Pengalaman cinta Pengalaman Bapak Yang baik Ini pengalaman Yang harus Memenuhi diri kita Dalam perjalanan Hidup kita Nah kalau kita Semakin memenuhi Hidup kita Dengan pengalaman Pengalaman Yang menekankan Aduh Thank you Tuhan Tuhan itu Begitu care Dengan saya Begitu perhatian Terhadap saya Tuhan itu Gak biarkan saya Jalan sendiri Tuhan itu Selalu bersama Dengan saya Nah setelah Hal-hal ini Itu akan Menumbuhkan Tadi saya katakan Kita kerap kali Dikungkung oleh Pengalaman masa lalu Kalau Sudara yang Memiliki pengalaman Masa lalu Yang kurang begitu Positif Tapi sudara Saat ini Kita punya Allah yang baik Kita punya Bapak yang baik Sudara sehingga Bapak yang baik ini Yang harus Memenuhi diri kita Ketika Yesus berkata Berdoa Dengan Doa Seperti ini Bapak kami Yang di sorga Maka Yesus ingin Mengundang kita Ini bukan sesuatu Yang kita ucapkan Tadi Bagian awal Saya katakan Seri kita Semuanya ini Adalah Living The Lord's Prayer Bukan Praying The Lord's Prayer Kita tidak Sedang belajar Berdoa Enggak Tapi kita sedang Menghidupi Artinya Dalam perjalanan hidup ini Ada hal-hal Yang sudara temukan Sudara harus belajar Untuk Mengingatkan diri Mengingatkan diri Aduh Tuhan Engkau adalah Bapak yang baik Pada hidupku Tuhan Engkau adalah Bapak yang luar biasa Tuhan Engkau Bapak yang tidak Pernah meninggalku Eh Tuhan Engkau adalah Bapak yang Tahu gue kurang begini Tuhan utus ada orang Yang menghiburku Nah itu harus dipupuk Nah permasalahan Hidup kita adalah begini Kenapa Pengalaman masa lalu itu Mengungkung kita Karena itu sudah terlalu Membekas begitu dalam Tetapi pengalaman masa Sekarang dengan Tuhan Kita tidak membuat Bekas begitu dalam Sehingga Itu menjadi Lebih kuat Daripada pengalaman Masa lalu yang Begitu jelek Sudara memang Problemnya begini Pengalaman masa lalu itu Karena masa lalu itu kan Kita itu kan Istilahnya kadangkala Seperti kertas Masih begitu putih Sehingga tulisan pertamanya Itu tulisan jelek Tulisan pertama itu Itu tulisan jelek Tapi Ketika kita setiap hari Menghidupi Tulisan yang baik Ada Bapak yang baik Kita tegukan Kita ingatkan Sudara maka Itu akan menjadi Bagian yang Menguatkan Sudara Suatu ketika Ada seorang profesor Profesor kuantum Dia Apa namanya Berikan seminar Dan sebagainya Sudara kemudian Diceritakan bahwa Dia itu biasa pergi Sama sopirnya Sopirnya temannya Disitu terus Nah ketika Seminar-seminar terus Dia kemudian lakukan Sekitar sudah Begitu banyak terus Dia lakukan Satu ketika Kemudian ketika Dia mau seminar Dia mengalami masalah Dalam kesehatannya Sudara sehingga Saat itu on the spot Dia gak bisa kemudian Harus kasih speech Sudara dia kalang kabut Dia beritahu pada sopirnya Ini celaka Ini gimana Eh tiba-tiba Sopirnya berkata Udah pak Kalau Bapak gak bisa Saya aja yang naik Sudara dia agak kaget Yang bener lo mau naik Emangnya lo bisa ngerti Apa lo begitu Sudara Ya saya gak tau Ini kisah benar Atau kisah enggak sih Begitu Tetapi ada prinsip moral Yang menarik Akhirnya karena pofat Gak bisa Sopir itu dia naik Dan sopir itu Bisa jelasin Karena sopir itu Bapak Saya udah ikut Bapak Udah 6-7 tahun Setiap tahun Saya denger Bapak Ngomong terus Begitu Bapak ngomong terus Bapak ngomong terus Bapak ngomong terus Bapak ngomong terus Saya mimpi aja Mimpi cara sama Bapak Tahu enggak Sehingga saya naik Juga bisa Begitu Ya tentu saja Memang pasti kualitas berbeda Tetapi Salah satu poin Yang saya belajar disitu adalah Ini yang selalu terjadi Ketika kita setiap hari Setiap hari Setiap hari Terus Mengingatkan Saya punya Allah yang hidup Bapak yang baik Bapak yang mengasihiku Itu akan mempengaruhi Pengalaman-pengalaman negatif Dalam diri ini Dan itu akan membuat Saudara dan saya punya Pengalaman yang lebih sehat Paradigma yang lebih sehat Saudara dan Ini yang harus ada Ini yang Yesus mau Dan ini artinya Living the Lord's Prayer Kita bukan mendoakan Sehingga Di dalam perjalanan hidup kita Doa Bapak kami itu menjadi Doa yang hidup Doa yang kita hidupi Saudara dan Inilah yang sebenarnya Yesus lakukan Ketika ini kemudian terjadi Kalau saudara perhatikan Ketika Yesus memanggil Allah itu sebagai Bapak Maka Yesus itu Mempercayakan seluruh Pengalaman hidupnya Bersama dengan Allah Saudara dan Pengalaman cinta Allah Pengalaman Kasih kepada Allah Yang tidak terbagi itu Saudara itu menjadi Terus ditanamkan Terus ditanamkan Terus ditanamkan Saudara dan Ketika ini yang terjadi Saudara ini akan membuat Sebuah keteguhan iman Berkaitan Allah Yang mencintai kita Allah yang tidak pernah ragu-ragu Saudara Ketika ini terjadilah Maka kemudian Kalau saudara perhatikan Yesus Dalam perjalanan hidupnya Apapun juga Dia tidak pernah ragu Terhadap Bapak Dia tidak pernah ragu Terhadap Bapak Karena apa? Dia berada dalam pengalaman Yang begitu kuat Saudara ada seorang teolog Yang kemudian berkata begini Bahwa ketika bicara Mengenai image Mengenai Allah Mengenai Allah itu Dia berkata bahwa Bagi dia Itu adalah salah satu Yang terpenting Kalau tidak bisa dikatakan Yang paling penting Tapi ini sesuatu yang penting banget Sebenarnya Dalam kehidupan spiritualitas kita Karena Kalau image of God Gambaran mengenai Allah itu benar Sebagai Bapak yang memelihara Bapak yang sayang anaknya Bapak yang tidak pernah tinggalkan kita Setelah maka ini Dia katakan Ini akan Mempertajam kehidupan kita Mewarnai hidup kita Sehingga Segala sesuatu Baik dalam kehidupan doa Bahkan dalam penderitaan kita pun Sudara Kita akan berjalan Bersama dengan Allah Bukan hanya dalam hal rohani Hal yang paling negatif Hal yang paling berat Dalam hidup kita Kita bisa menjalani Dengan ada kekuatan Allah Sudara kemarin Saya mendapat di Salah satu ini Jadi pengenjil Simpson Sedang broadcast Broadcast atau apaan Saya gak ngerti ya Broadcast lah begitu ya Ada satu informasi Berkaitan dengan salah seorang jemaat Di gereja kita Anaknya sih begini Sedangkan Saya baca bagian itu Dan saya lihat Betapa indahnya Hidup daripada Orang-orang yang Sungguh-sungguh Punya keintiman dengan Allah Punya pengenalan Allah yang baik Itu akan menjadi sebuah kekuatan Sedangkan akhirnya Kutipan tersebut Saya Ambil Lalu kemudian saya masukin di Facebook Saya kemudian tulis seperti ini Rata-rata saya kutip sebuahnya begitu Harap Saya akan jelasin aja nih Begini Jadi ini adalah begini Kesaksian dari Chun Ming Chun Ming jemaat kita sih Begitu Jadi Anaknya dia itu Jadi November 2013 kemarin Itu terkena cancer Cancer yang sangat ganas Itu Ruth Kalau sudah tahu Ruth Anak masih usia remaja sih begitu Masih usia remaja dan biasanya dia main Biola dan dia biasa termasuk tim 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 pemusik kita Termasuk tim pemusik kita Nah jadi Saya karena Kemarin dapat ini Akhirnya kemarin saya telpon mereka Telpon si Ruth ke Singapura Dan mendoakan dia Sekaligus menyampaikan Happy belated birthday Jadi Dalam bagian ini Chun Ming itu Dia kemudian menceritakan Mengenai anaknya si Ruth Yang hari kemarin Berarti hari Senin Ini Rabu Kemarin Sasa kemarin dulu Hari Senin itu Berulang tahun yang ke-17 Nah Si Ruth itu berulang tahun ke-17 Ruth itu terkena cancer Lymphoma T-Lymphoma Jadi sudah stadium 4 Kemarin hari Minggu Saya masih ketemu disini Dan masih mendoakannya Saudara Jadi Si Ruth itu Dalam ulang tahun ke-17 itu Dia WA ke Adik-adiknya Dia punya tiga Tiga adik ya benar Tiga Dia punya tiga orang adik Tiga orang adik Dan Si Chun Ming itu berkata Salah satu Anaknya itu Anak laki yang tertua itu Jadi Imannya itu Seperti roller coaster Begitu loh Jadi kadang ngerasa Kok Tuhan Kenapa tidak menyembuhkan cicinya Nah si Ruth itu Kemudian tulis WA-nya seperti ini Ya Guys Ya maksudnya Adik-adiknya begitu Jadi CC cuma mau sharing aja Kalian mungkin akan menganggap CC ini crazy Gila Begitu loh Tapi enggak Ketika CC di Singapura Tahun yang lalu Melakukan operasi tersebut Tuhan Mengingatkan CC Tuhan berbicara kepada CC Bahwa Dia akan menyelamatkan CC Dia kemudian memberikan CC Kedamaian Tuhan tidak pernah Meninggalkan Mengingkari Janji-janjinya Tuhan tidak pernah Mengingkari janji-janjinya Ia berkata Ia tidak berkata Kepada Kepada CC Bahwa Ia akan menyelamatkan Ia tidak berkata Ia tidak berkata Kepada CC Bahwa ia akan menyelamatkan CC Atau Kapan dia akan melakukan Semuanya itu Tapi CC percaya Bahwa dia akan Memegang janjinya itu Apakah dengan Memanggil CC Atau Menyembuhkan CC Saya cukup kaget Dengan anak ini Bisa ngomong Seperti itu Jadi Dia percaya Tuhan itu baik Tuhan akan Sembuhkan dia Tapi Sembuhkan itu Dia tidak identikan Hanya dengan satu cara Yaitu Nujisa terjadi Dia sembuh Saudara semua Kita pasti mendoakan Saya pribadi mendoakan Tapi saya Tapi Tapi saya cukup kaget Begitu Lalu Kemudian Dia kemudian Melanjutkan Itulah yang kemudian Saya CC Sampaikan kepada Guru-guru Dan teman-teman CC percaya Bahwa Tuhan Punya Rencana Yang khusus Ia mungkin Mau Agar Saya CC Dan mama Lebih dekat Satu sama lain Ia mungkin Mau Supaya Menolong papa Untuk lebih teguh lagi Begitu Ia mau Menunjukkan Kepada kita Bahwa Seperti Yang mendesain Jewelry Yang mendesain Apa itu Jewelry Perhiasan Yang Seperti Yang mendesain Perhiasan Dengan begitu Baik Maka dia Itu juga Mau Mendesain Membentuk Jiwa-jiwa Yang baru Melalui Kesaksian Daripada CC Daripada Sirut ini Kemudian Dia Lanjutkan Ya Ada saat-saat Dimana CC itu Ya Kecewa Filled down Ya Merasa Give up Merasa Menyerah Begitu Tapi Tuhan Itu selalu Ingatin Bahwa Ketika Melalui Mama Atau Melalui Teman-teman Melalui Orang-orang Yang lain Tuhan Itu Menyelamatkan Saya Dari Kematian Sam Matt and Rachel Adik-adiknya Tersebut Tuhan Bisa Saja Panggil Saya Tahun Yang lalu Tapi Tuhan Tidak Lakukan Karena Tuhan Punya Sebuah Tujuan Selalu Ingat Apapun Yang terjadi Kita selalu Bisa berharap Ada pengharapan Dan Kalian semua harus Kuat di dalam iman Dan cinta kepada Tuhan Kita gak akan Mengerti Mengapa Tuhan Izinkan semuanya Ini terjadi Tapi Believe me He always has a purpose Percayalah Dia tuh selalu Dia punya tujuan Dia punya rencana Begitu Tolong baca WhatsApp ini Jangan Ignore Jangan Membiarkannya Saja Begitu Karena ini Sangat penting Kita Mungkin Saja Miskin Tapi Sepanjang Kita percaya Kepada Tuhan Dia akan Memelihara Menjaga Setiap Itu Setelah Jujur Saya baca Doa Seperti ini Saya cuma Pikir Tuhan ini Anak baru 17 tahun Bisa Doa Kayak Begini Ini Doa Seperti Apa Ini Bukan Masalah Umur Doanya Tapi Ini Doa Masalah Ketika Orang itu Anak Itu Dengan Hadirah Tuhan Kemudian Terjadi Disini Setelah Itulah Sebabnya Ketika Saya baca Doa Ini Saya langsung Kemudian Telepon Si Ruth Saya Say happy Belated Birthday Saya bilang Ruth Mau minta Ijin Doa kamu Pak Tommy Mau taruh di Facebook Lalu saya Kemudian Mendoakan Dia Dan saya Kemudian berkata Ruth Yang 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 Lakukan Itu Tuhan Sudah Seperti Jewelry Yang Mendesain Hidup Kamu Lagi Didesain Dan Doa Kamu Lebih Powerful Dari Kotba Patomi Hari Ini Lebih Powerful Lebih Powerful Dari Ketika Saya Mesti Kotba Dan Sebagainya Sudara Itu Yang Menyebabkan Kalau Sudara Perhatikan Yesus Melewati Getsemanipun Sudara Perhatikan Bibir Mulutnya Tidak Ada Keluar Kalimat Yang Mencelah Menyalahkan Allah Meninggalkan Allah Itu Yang Menyebabkan Ruth Dalam Melewati Masa-masa Ini Bisa Keluarkan Kalimat Seperti Ini Dan Itu Yang Harus Terjadi Dalam Diri Sudara Kita Semua Tidak Mengharapkan Hal-hal Buruk Terjadi Tapi Ujian Cinta Yang Sesungguhnya Adalah Apakah Ketika Hal buruk Itu Kita Masih Mencintai Tuhan Saya Ulangi Lagi Kalimat Ujian Cinta Hanya Bisa Kita Ketahun Ketika Hal Yang Sulit Pun Apakah Kita Bisa Mencintai Sudara Sudara Dan Saya Dengan Mudah Berkata Aku Mencintai Yesus Saat Ini Kita Bisa Naikkan Pujian Tapi Menurut Saya Ruth Menunjukkan Dia Sungguh Mencintai Tuhan Sudara Tentu Saja Saya Tidak Mengharapkan Hal Yang Buruk Terjadi Dalam Diri Saya Tapi Jujur Saya Pengen Ngajak Kita Untuk Mari Malam Ini Kita Belajar Berdoa Kita Tidak Berdoa Meminta Hal Yang Buruk Tapi Kita Berdoa Meminta Pengalaman Atau Konsep Mengenai Bapak Yang Baik Bapak Yang Selalu Bersama Dengan Kita Itu Betul Betul Kita Bisa Hidupi Dan Kalau Itu Kita Hidupi Sudara Maka Kita Akan Punya Sebuah Iman Yang Hidup Dan Itu Yang Tuhan Mau Sudara Mari Kita Belajar Setiap Hari Kita Harus Terus Teguhkan Kita Punya Allah Yang Hidup Allah Yang Baik Bapak Yang Tidak Akan Pernah Meninggalkan Anak Dan Bapak Yang Selalu Punya Rencana Di Dalam Apapun Yang Kita Hadapi Biarlah Tuhan Boleh Menguatkan Kita Saya Ingin Mengajak Kita Ambil Waktu Sejenak Kita Mari Berdoa Sudara Berdoa Untuk Dirimu Saya Tidak Tahu Pengalaman Apa Yang Ada Di Dalam Masa Yang Lalu Tapi Berdoa Mintalah Tuhan Tolong Supaya Ada Hal-Hal Yang Tuhan Teguhkan Sebagai Bapak Yang Baik Dan Kita Boleh Dikuatkan Apapun Mari Kita Ambil Waktu Sejenak Tuhan Kami Sungguh Bersyukur Di Tengah-tengah Jemaat Kami Ada Seperti Ruth Yang Boleh Di Dalam Hidup Yang Tuhan Ijinkan Dia Alami Ada Doa Doa Dan Kekuatan Kekuatan Yang Indah Yang Boleh Dibagikan Melalui Hidupnya Kami Sungguh Berdoa Menyerahkan Untuk Anak Ini Ruth Masih Begitu Muda Baru 17 Tahun Tuhan Kami Sungguh Mohon Pertama Dan Yang Terutama Pelihara Imannya Tambahkan Imannya Dan Kuatkan Dia Melewati Semuanya Ini Biarlah Ketika Dia Berhadapan Dengan Semuanya Ini Kuasa Kemuliaan Tuhan Boleh Terus Dinyatakan Berkat Berkatilah Anak Kami Sungguh Terus Memohon Kami Tetap Memohon Kepada Engkau Kalau Boleh Tuhan Angkat Semuanya Itu Sehingga Mujisat Dan Anugerah Tuhan Boleh Dinyatakan Kami Tetap Memohon Tuhan Kami Tetap Berharap Pada Engkau Kami Sungguh Memohon Dan Kami Sungguh Berdoa Untuk Keluarga Ini Tuhan Kuatkan Tuhan Teguhkan Dersono Dan Tuhan Kuatkan Anak-anak Mereka Yang lain Tuhan Kuatkan Tuhan Teguhkan Mereka Dan Berdoa Untuk Diri Kami Tuhan Tolong Kami Juga Tuhan Agar Kami Boleh Belajar Untuk Lebih Percaya Kepada Tuhan Kami Tidak Meragu-ragukan Engkau Karena Engkau Bukanlah Allah Bapak Yang Meninggalkan Kami Bukalah Mata Iman Kami Mata Rohani Kami Untuk Tetap Percaya Berpegang Pada Tangan Kami Tidak Mengharapkan Apa-apa Yang Jelek Terjadi Tuhan Tapi Hidup Kadangkala Kami Tidak Tahu Dan Kami Sungguh Mohon Tambahkan Iman Kami Agar Apapun Juga Kami Boleh Tetap Memuliakan Engkau Berkati Tolonglah Kami Ya Tuhan Hanya Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin